Sebagai pengusaha sukses, Kiai Muara Ogan mendirikan masjid pada tahun 1871 di tepi Muara Ogan. Hal ini dikarenakan jalur transportasi pada saat itu hanya melalui jalur sungai. Pada tahun 1871, Kiai Muara Ogan atau Kimar Ogan mendirikan masjid di antara Sungai Musi dan Sungai Ogan. Masjid ini berdekatan dengan stasiun kereta api Kertapati yang berada di jalan Kiai Muara Ogan. Masjid Kiai Muara Ogan ini awalnya bernama Masjid Kiai Abdul Hamid bin Mahmud. Karena beliau dikenal sebagai ulama besar di Muara Ogan. Jadi masyarakat menamai masjid ini Kiai Muara Ogan atau Kimar Ogan. Di Kimar Ogan ini letaknya mengapa disebut Kiai Muara Ogan? Karena terletak di tepi Sungai Musi di Muara Sungai Ogan. Jadi di depan kita sini ada Sungai Musi, di samping kiri ini ada Sungai Ogan, itu di Muaranya. Jadi nama Abdul Hamid itu kurang dikenal, lebih dikenal dengan nama sebutan Kiai Muara Ogan. Karena tinggal di tepi Muara Ogan. Dan diabadikan, dipakai sebagai nama jalan, jalan Kiai Muara Ogan. Itu dari jembatan peta pagi sampai ke play oper Musi II atau kerangmasan itu. Masjid ini juga berperan penting dalam penataan kehidupan masyarakat di masa Kesultanan Palembang. Peran dan fungsi Masjid Agung Palembang memiliki pengaruh pada peralatan struktur pemerintahan. Sedangkan Masjid Muara Ogan memiliki fungsi perbaikan kultural masyarakat Palembang. Pembangunan masjid ini dibangun di tepi sungai, karena memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Palembang. Ketika itu, aktivitas ekonomi dan transportasi banyak dilakukan melalui Sungai Musi. Pada mulanya, masjid ini digunakan sebagai tempat sholat dan belajar agama para keluarga dan masyarakat sekitar. Karena Kimar Ogan memiliki banyak murid, masjid ini yang semula milik pribadi kemudian diwakafkan. Semakin lama, jumlah jamaah Kimar Ogan semakin banyak. Kemudian, masjid tersebut ditingkatkan fungsinya untuk sholat Jumat. Masjid Kimar Ogan ini dibangun oleh seorang ulama yang ada di Palembang, yaitu pada tahun 1871. Yang bernama, seorang ulama yang bernama yaitu Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud. Pada awal mulanya, Kay Meregan atau Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud ini mendirikan masjid ini di Muara antara Muara Sungai Musi dan Sungai Ogan. Karena beliau mengambil pembangunan masjid di Muara ini, karena untuk akses jalan pada waktu itu, untuk da'wah beliau melalui sungai-sungai, anak-anak sungai dan juga sungai-sungai Musi. Pada saat itu, untuk akses jalan itu belum ada, jadi beliau mengambil akses jalannya melalui sungai. Kay Meregan juga mendirikan masjid di pinggir sungai, mengapa? Karena di pinggiran sungai, sangat untuk ininya berda'wah atau menyebarkan agama Islamnya, sangat khusuk untuk ibadah di dalam masjid Kiyomeregan ini. Kalau untuk berda'wah beliau, memang ada beberapa kendala-kendala. Yang pertama yaitu kendala dari kolonial Belanda atau Hindia Belanda. Karena orang Belanda kan orang Kristen, jadi mereka tidak mau adanya agama Islam yang masuk di kota Palembang atau kota yang disebut dulu kota Jejawi. Untuk di kota Palembang ini. Untuk masyarakat dengan Kiyomeregan, itu Alhamdulillah pada saat itu mereka sangat menerima untuk penduduk peribuminya. Dulunya daerah yang saat ini tempat berdirinya masjid adalah sebuah hutan. Karena terkenal sebagai pengusaha, Kiyomeregan bersama dengan beberapa muridnya mendirikan masjid ini dengan biaya pribadi. Untuk proses pembuatan masjid ini pada saat itu, daerah ini bentuknya hutan dulu, disinggai oleh Kiyomeregan dengan murid-muridnya. Beliau membangun masjid ini dan arsiteknya saja itu dari Kiyomeregan sendiri. Dan Kiyomeregan sendiri yang mengeluarkan dana atau biaya untuk pembangunan masjid Kiyomeregan ini. Dan pada saat itu, Kiyomeregan ini juga adalah seorang saudagar yang ada di Palembang. Yaitu saudagar saumil, mempunyai saumil atau saudagar kayu. Kalau masalah untuk agama, pada saat itu mungkin dari orang-orang tua kami dulu, Bahwa kalau dulu untuk agama Islam itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia pada waktu itu. Dan untuk pemahaman tentang ibadahnya saja yang kurang pada waktu itu. Dan itulah waktu itu disebarkan lagi oleh Kiyomeregan melalui dakwa-dakwa beliau. Dia mendapatkan ilmu dari seorang ulama, ulama yang ada di Mekah, baikpun ada yang di Palembang. Dia meneruskan dakwanya. Menurut sejarah, pada mulanya tanah ini milik Yaimoraogan. Yang di atas tanah tersebut dibangun masjid jauh lebih luas dibandingkan dengan yang sekarang. Di sebelah baratnya berbatasan dengan Sungai Musi. Sebelah timur berbatasan dengan Pasar Kertapati. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Ogan. Dan sebelah selatan sampai ke Sungai Gelap. Sejak berdirinya Masjid Kimarogan pada tahun 1871, terjadi tiga kali renovasi secara besar-besaran. Dengan meninggikan plafon, mengganti lantai menjadi keramik, serta mengganti pintu-pintu dan jendela dengan yang baru. Renovasi ini sendiri memakan biaya 325 juta rupiah, yang ditanggung sendiri oleh seorang pengusaha kayu asal Palembang. Bapak Kemas Haji Abdul Halim bin Kemas Haji Ali, yang diresmikan pemakaiannya oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia waktu itu, Bapak Insinyur Haji Hasrul Harahab. Kalau dalam perenovasihan di Masjid Kimarogan ini, sudah tiga kali perenovasihan. Pertama, yaitu pada tahun 1969, yaitu pada ini dibangun oleh Gubernur Seidin Seidiman waktu itu, dan pada tahun 1988 sampai 2000, itu dibangun, direhab lagi oleh seorang saudagar juga, yang ada di Palembang, yaitu Kemas Haji Alim. Kalau sekturnya ini berbentuk Palembang, Cina, Arab. Sejak berdirinya masjid hingga sekarang, pernah mengalami beberapa kali percobaan penggusuran. Ini dikarenakan letak masjid yang sangat strategis. Pada tahun 1911, perusahaan kereta api Zuit Spur Sumatra, milik pemerintah kolonial, melakukan perluasan kereta api. Akibatnya, tanah milik Sang Kiai diambil, dan yang ada sekarang tinggal seluas 12.586 meter. Di tanah berbentuk Bujur Sangkar ini, selain berdiri sebuah masjid kuno, juga terdapat sebuah sekolah. Selanjutnya, pada masa Jepang, terjadi pendalaman Sungai Musi tepat di depan bangunan Masjid Kimarogan untuk keperluan pengambilan bahan batu bara. Akibatnya, tanah yang ada di pinggur sungai mengalami erosi terus-menerus sejak tahun 1943 hingga 1980, baik oleh mempasan sungai atau curah hujan yang tinggi. Untuk mengatasi longsor tersebut, masyarakat bergotong royong dan membuat Yayasan Masjid Kiai Muaraogan pada tahun 1969. Pihak Yayasan kemudian meminta pemerintah untuk mengatasi longsor tersebut. Pada tahun 1980, Presiden Soekarno memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!